Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat tetang pemirsa, Get News kembali hadir menjumpai Anda Dengan sajian informasi teraktual dan inspiratif Bersama saya, Septina Dewi Dan saya, Aini Ruslan Inilah Get News kembali hadir Baiklah pemirsa, kita menuju informasi yang pertama Teka-teki terkait siapa pendamping Ali Bindahlan Untuk maju di Pilbuk 2018 yang datang, masih abu-abu Pasalnya, dua partai yakni PDIP yang mengusung Seri Serta Hanura yang mengusung Subbunduri Memiliki kekuatan yang sama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Harus melakukan komunikasi politik dengan partai Hanura Pasalnya, dua partai tersebut memiliki kekuatan yang sama Jika keduanya sama-sama mengusung calon Untuk mendampingi Ali BD pada Pilkada 2018 mendatang Jika dilihat dari kacamata politik Tiga partai besar akan menjadi incaran Ali BD Yakni PDIP, Hanura, dan PBB Namun, yang masih menjadi persoalan Siapakah calon yang akan mendampingi Ali BD Masih menjadi misteri Apakah PDIP mau melepas Seri Untuk mendukung Ali BD Atau Hanura yang akan melepas Subbunduri Untuk mendukung paket Ali Seri Bisa dipakai oleh Pak Ali Hanya PDIP itu lima kursi Kemudian Hanura itu lima kursi Sudah sepuluh kursi Kemudian PBB tiga kursi Jadi PAS tiga belas kursi Nah nanti kalau misalnya Golkar dan Demokrat Golkar, sorry, Gerindra Demokrat dan PKS ya Demokrat delapan kursi Kemudian PKS enam kursi Menjadi PAS Jadi yang bisa dikejar oleh Ali BD Sekarang adalah PDIP Kemudian PBB dan Hanura Meskipun memiliki kekuatan yang sama Namun nampaknya Seri lebih berpeluang Untuk maju sebagai pendamping Ali BD Pasalnya jika dilihat dari segi pengalaman birokrasi Seri mempunyai pengalaman di birokrasi yang cukup lama Sehingga lebih tepat kalau Ali BD akan berdampingan sama Seri Karena keduanya memiliki pengalaman yang sama dalam dunia birokrasi Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim Jat TV Beralih ke informasi selanjutnya Direktur Rumah Sakit Jiwa Mataram Menghimbau supaya keluarga penderita gangguan kejiwaan Tidak melakukan PASU Pasalnya pemasungan bukan solusi Untuk memberikan kesembuhan pada penderita kejiwaan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mataram Menghimbau supaya keluarga penderita sakit kejiwaan Tidak melakukan PASU Sebab pemasungan bukan solusi untuk memberikan kesembuhan pada penderita kejiwaan Dr. Eli Rosila Wijaya Direktur Rumah Sakit Jiwa Mataram Mengatakan tidak ada alasan pihak keluarga Memasung salah seorang saudara mereka Yang mengalami gangguan kejiwaan Pasalnya semua biaya pengobatan dan perawatan lainnya Sudah ditanggung pemerintah Namun tidak dipungkiri akunya Eli bahwa banyak keluarga penderita gangguan kejiwaan Melakukan PASU terhadap salah seorang saudaranya yang kebetulan mengalami sakit kejiwaan Menurut Eli, PASU dilakukan karena pihak keluarga penderita kejiwaan besar kemungkinan mulai pasrah dan putus asa Dalam pengobatan yang ujung-ujungnya kambuh lagi Sangat kompleks ya alasan dipasung itu Jadi kalau masalah biaya saya kira tidak Karena kan kita sudah ada pembiayaan BPJS ya Gak ada alasan untuk biaya Tapi mungkin kalau menurut saya Ya ada rasa semacam rasa tanda peti ya Putus asa atau sudah keolahan Karena pasien yang kita kunjung ini ternyata sudah pengen 4 kali dibawa ke RSC 4 kali ya Tapi kumat lagi, kumat lagi dan kalau kumat itu dia mengganggu masyarakat Apa namanya, mengganggu lingkungan Guna untuk memastikan agar tidak ada lagi penderita kejiwaan di PASU Pihak Rumah Sakit Jiwa Mataram bangun sinergiritas kerjasama dengan semua puskesmas Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Muhtadun Gate TV Kita beralih ke berita selanjutnya Geliat pembangunan termasuk perumahan bersubsidi Ternyata mampu mendongkrak industri kerajinan Batako Bahkan Batako yang sebelumnya hanya dibanderol Rp. 1.000 per biji Kini naik menjadi Rp. 2.000 disebabkan meningkatnya permintaan Pesatnya perkembangan bisnis properti di sejumlah wilayah Termasuk di kota Mataram Membuat industri kerajinan Batako semakin bergairah Salah satunya usaha kerajinan Batako di Jalan Adi Sucipto Ampenan Mataram ini Usaha yang dikelola sahdi ini sejak beberapa bulan terakhir Tidak pernah sepi orderan Bahkan dirinya mengaku kewalahan memenuhi permintaan pelanggan Ya Alhamdulillah pasti ada dampaknya Karena pemerintah itu juga kan dia tidak mau beli Kalau kita tidak punya istilahnya Kita tidak bayar pajak Pemerintah tidak akan mau belanja sama kita Nah kebetulan kita juga ada Siupnya ada Kita bayar kewajiban pajak juga Sejauh ini jadinya mengalami peningkatan Pak ya Alhamdulillah Dari segi ekonomi ya Kan kita kalau lancar itu tetap kita kerja Namanya kita masih merintis ini Batako lebih banyak dipilih sebagai bahan utama Membuat bangunan oleh banyak pengembang Karena harganya yang jauh lebih murah Harga jual satu biji Batako biasanya seribu rupiah Kini mulai meningkat menjadi dua ribu rupiah Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Budiman, GetTV Terima kasih telah menonton! 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 Perliputan kali ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin memiliki rumah idaman sederhana dengan harga terjangkau. Atau mungkin Anda punya impian memiliki sebuah kamar tidur seperti tinggal dalam sebuah bunga. Ikuti tayangan berikutnya. Di Jalan Salah Sungkar, Ampenan ini Anda bisa menemukan atau bahkan bisa memberi langsung rumah idaman yang mungkin Anda impikan selama ini. Rumah ini didesain dalam bentuk rumah panggung, memiliki satu kamar, teras kecil di bagian depan, dan memiliki ukuran sekitar 4x6 meter. Bangunan mungil ini berbahan dasar kayu. Kayu yang digunakan, digunakan dari Kalimantan, Sulawesi, atau bahan kayu lokal Lombok. Harganya dibanderol mulai 50 juta rupiah. Namun, jika Anda pandai menawar, tentu harga ini masih bisa dinego. Harga rumah panggung biasa disebut bunga laut di kalangan wisatawan asing, sangat tergantung dari bahan baku atau jenis kayu yang digunakan. Dengan dibantu 10 orang pekerjanya, menurut pemilik usaha ini, Muhammad Sahab, satu bangunan rumah seperti ini bisa diselesaikan dalam waktu 3 minggu saja. Perbahan dasar kayu bangunan seperti ini mampu bertahan hingga 10 tahun. Jadi, bagi Anda yang memiliki rumah sederhana dan murah, setidaknya bangunan semipermanen ini bisa menjadi inspirasi mewujudkan impian Anda. Ya, tergantung ukuran, tergantung sahaja seorang maunya. Tapi, paling besar biasanya berapa nih kita? Ya, yang ini kita juali di sejarah 4 minggu kita. Oh, yang kalau pemesannya biasanya dari mana, Pak? Pemesan sementara ini banyak, dari yurisaka ini. Gini? Gini terawangan? Gini air, gini minum, gini terawangan, salah satu. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, Get TV. Oke, ini rumah sekarang ini kan sudah banyak materialnya, mulai dari batalko, batu-bata, sampai kayu. Nah, ngomong-ngomong masalah kayu ini, Tina, mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Jika setumpuk kayu bakar di sekeliling Anda memiliki nilai ekonomi tinggi, tumpuk kayu bakar ini bahkan memiliki nilai jual hingga 30 juta rupiah lebih. Tak hanya itu, dengan sedikit sentuhan ide kreatifnya, seorang pengrajin kayu asal lombok ini mampu memasarkan karyanya hingga menembus pasar Eropa. Adalah heriawan, pria parubaya asal lombok tengah ini yang mampu menyulap gelondongan kayu bakar ini menjadi karya bernilai tinggi. Lihat saja tumpukan potongan kayu berukuran tinggi 50 cm ini. Potongan kayu ini disebut stone. Dalam dua pekan ke depan, sudah harus dikirim ke luar negeri. Nilai jualnya mencapai ratusan juta rupiah. Tidak saja stone, heriawan yang dibantu delapan orang pekerja ini juga merancang bahan bangunan seperti kusen, daun jendela, meja, pintu, dan jenis mebel lain yang dipadu ornamen ukiran klasik. Kusen ukir menampilkan ukiran ciri khas Bali ini. Harga jualnya mencapai 9 juta rupiah. Mebel lain seperti meja berukuran sedang ini justru dibanderol hingga 30 juta rupiah. Jenis produknya istilahnya untuk kebutuhan masyarakat kita di sini. Apa biasanya yang merupakan? Meja, untuk meja bar, untuk jenis rumah tangga. Termasuk ini yang kusen. Biasanya dikirim kemana nih Pak? Nah, sekarang ada yang juga, kadang-kadang ada yang daerah sini. Ada yang sampai luar negeri? Banyak. Kemana aja biasanya Pak? Ke Eropa, daerah Eropa. Eropa ya? Kesan alami hasil karya heriawan ini sangat dihargai para konsumennya yang rata-rata datang dari kalangan pemilik hotel di Lombok. Tidak saja mengendalkan pasar lokal Mataran, karya-karya heriawan ini bahkan sudah melanglang duana menembus pasar negara-negara Eropa. Dari hasil karyanya ini, heriawan mampu meraup omset penjualan hingga ratusan juta rupiah per bulan. Namun, yang lebih penting bagi heriawan, ia mampu membangun usaha sendiri setelah 10 tahun lebih belajar dan bekerja di bidang ini sejak tinggal di Bali. Kini, heriawan bisa langsung melayani konsumennya, memiliki bahan bangunan dengan ornamen ukiran khas Bali tanpa harus memesannya dari Bali. Dari Mataram, Tim Liputan, Get TV. Saya Ibtu Pahrudin, dari Satlantas Polda MTB, mengucapkan selamat atas mengudaranya Get TV. TV slimming pertama di NTB. Get TV, inspirasi bersama. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Get News. Berwisata sambil belajar dan bermain pasti seru ya. Nah, objek wisata yang satu ini patut Anda kunjungi terutama bagi anak-anak yang masih dalam visia belajar. Objek wisata Eco Green, Peramaning Puspa, selain menawarkan wisata Go Green, juga berfungsi sebagai taman belajar dan bermain bagi siswa-siswi tingkat TK atau keluarga. Berlokasi di Desa Suranadi, Lombok Barat, terdapat sebuah tempat wisata bernama Peramaning Puspa. Selain menawarkan tempat wisata berkonsep Eco Green, objek wisata yang satu ini juga berfungsi sebagai taman belajar dan bermain bagi siswa-siswi taman kanak-kanak atau keluarga. Objek wisata yang satu ini mengembangkan konsep yang berfokus pada anak dan pembelajaran berbasis pada kegiatan bermain di alam, yang memberikan ruang pada anak untuk berimajinasi serta memiliki rasa ingin tahu dan kreativitas. Di lokasi ini terdapat berbagai rambu-rambu lalu lintas sebagai media pembelajaran untuk menanamkan sikap disiplin akan lingkungan. Selain itu, di sini juga terdapat berbagai jenis tanaman bunga yang didatangkan dari beberapa daerah, serta fasilitas taman bermain yang memberikan kesempatan pada anak-anak untuk mengembangkan sikap dan jati diri yang positif, sebagai dasar dan bekal bagi mereka untuk meraih masa depan yang baik. Konsep Eco Green diterapkan untuk mengingatkan anak-anak akan pentingnya menjaga kelestarian tempat wisata, khususnya wisata alam. Tahun 1960, eh 96, enggak, 69. 69. Ya, itu kemudian realisasinya kita sudah berjalan itu tahun 1976. Sudah kelihatan manajemen yang akan kita buat. Terus kemudian tahun 1990, kita betul-betul mengebrak rombok dengan mengasarkan gili-gili itu sebenarnya kami juga yang pionirnya. Karena kapal kami juga membawa tanggung ke sana. Untuk sementara, tempat wisata ini dibuka secara open house. Artinya, siapapun bisa datang ke tempat wisata ini tanpa dipungut biaya speserpun. Bagi rombongan wisatawan yang ingin berkunjung, sudah disiapkan program yang kontinu 4 hari sekali atau setiap hari jika memungkinkan. Pemilik tempat ini juga menerapkan dua sistem pembelajaran. Yang pertama, body language. Anak-anak nanti akan diduetkan dengan tamu dari luar. Dengan syarat guru tersebut harus bisa berbahasa Inggris. Kedua, pembelajaran berbahasa Indonesia yang bisa dilakukan setiap hari. Kedepan, pemilik tempat wisata tersebut akan mengadakan bazar buna untuk memotivasi masyarakat akan pentingnya keindahan rumah jika dihiasi dengan bunga. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV. Tina, Lombok kan terkenal dengan pesona wisatanya. Tina, udah kemana aja nih di Lombok? Ya, pasti tentunya yang terkenal pantainya. Dan pertama pantai kute. Nah, Tina, berhubungan dengan Lombok. Lombok memang banyak menyimpan pesona tindahan alam. Yang memikat salah satunya objek wisata Geopark Aik Bone yang terletak di desa Aik Buka, Kecamatan Batu Kliang Utara, Lombok Tengah. Seperti apa pesonanya? Berikut keliputannya untuk Anda. Objek wisata Aik Bone merupakan salah satu objek wisata yang belum banyak dikenal masyarakat luas. Aik Bone merupakan sebuah wisata keluarga yang berada di desa Aik Buka, Kecamatan Batu Kliang Utara, Lombok Tengah. Tempat wisata ini hanya dipenuhi pohon-pohon besar dengan akar yang menukik ke tanah. Pohon besar tersebut selama ini dijadikan objek wisata lokal, di mana tidak hanya masyarakat-masyarakat Aik Buka yang menikmati sensasi dinginnya hutan, tapi banyak juga wisatawan dari luar. Meskipun lahan untuk berekreasi tidak terlalu luas, namun keberadaan pohon besar dapat dimanfaatkan warga untuk bersuap foto. Di lokasi ini juga terdapat hobbit house dan rumah pohon, yang menjadi lokasi favorit wisatawan untuk mengabadikan momen. Dari mana inspirasinya ini bisa buat wisata alam seperti ini? Ya dari teman-teman lah di sini. Nah kita juga bergelut di bagian perwisata. Sebenarnya saya kan ditugas di Taman Wisata Aik Buka. Di sana langsung dari dinas perwisatanya. Bitu. Kalau di Taman Wisata Aik Buka, jadi di sana kita di dinas perwisata itu ada kelompok kok darwis tantar wisata. Yang terdiri dari selompok tengah ini baru 41 kelompok. Maka ini akan dikembangkan. Yang di Aik Buka itu kan tidak bisa karena miliknya pemerintah. Kalau kok darwis ini kan agak senama masyarakat. Jadi suadaya. Sensasi alam di obyek wisata Aik Buka di pagi hari sangat mengesankan. Udara dingin dan sejuk, masih alami, tidak tercampur polusi. Selain digunakan untuk wisata alam, Aik Buka juga kerap digunakan untuk kegiatan sosial seperti kemah, penghijauan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk memasuki obyek wisata ini, wisatawan cukup membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 saja. Dari Lombok Tengah, Musa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Get News petang hari ini. Berwari terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News. Dan jangan lupa kunjungi kanal stream kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage Get Media Channel di media sosial Facebook dan Youtube. Mewakili seluruh kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!